Selamat menikmati Polisi menyergap keduanya ketika akan mengirim benur ke Jakarta Dari mobil tersangka, petugas mencinta 38.400 ekor benur Puluhan ribu benur itu dikemas di dalam kantong plastik yang dimasukkan ke dalam kotak storioform Benih lobster rencananya akan dikirim ke pengepul di Jakarta lewat jalur darat Saat diinterogasi, kedua tersangka mengaku telah melakukan pengiriman sebanyak tiga kali Dan mendapatkan upah 1,5 juta rupiah per orang Akibat aktivitas penyeludupan itu, negara mengalami kerugian lebih dari 7 miliar rupiah Kedua pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang perikanan Dengan ancaman hukuman 8 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah Pemirsa dibikian topik terkini, saksikan topik terkini selanjutnya Saya Erlang Purubaya, wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati